1,4 kg sabu-sabu asal Riau Pekanbaru yang akan dikirimkan ke Sampang, Madura, Sabtu siang berhasil digagalkan polisi saat melalui Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan. Dalam pengirimannya, para pelaku menggunakan modus baru, yaitu membuat narkoba sabu-sabu seperti lempengan keju kraf dan disusun di dinding kardus yang diisi dengan selimut. Pada penangkapan ini, tiga orang berhasil dibekuk. Seorang berinisial Abdul Munif berusia 33 tahun, warga Riau Pekanbaru, berperan sebagai pembawa narkoba 1,4 kg sabu-sabu. Sementara rekannya AA dan MN, warga Sampang, Madura, yang berperan sebagai penerima narkoba di wilayahnya. Untuk mengelabungi petugas, pelaku menyamar sebagai penumpang bus antar pulau dan kardus disimpan di bagasi bus. Tiga orang berapa? Tiga juta meratus. Duitnya buat apa? Duitnya buat apa? Tidak buat apa gitu ya? Duitnya buat hidup. Dengan cara tadi mengelabungi petugas dengan menggunakan sarana mobil umum, dan mobil umum ini yang bersambutan langsung membawa kardus ini. Pada saat kita sampai di Sipo Interdiction, petugas melakukan pemeriksaan kepada barang yang ada di dalam bagasi. Nah setelah dilaksanakan pemeriksaan, ada jenis barang ataupun kardus ini yang sangat dicurigain oleh petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dicerat dengan Undang-Undang Narkotika ancamannya seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.